Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita sehari dalam bimbingan rahmat dan duda Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah walallahu wa ta'ala Kembali saya dari Timraja Wali Nusantara Kali ini akan Melakukan konklusi Atau semacam kesimpulan Terkait sosok SP Dari sekian pemaparan Sepertinya diperlukan Untuk menyusun Sebuah rangkuman Supaya Terhubung antara satu dan lainnya Materi ke depan sebenarnya masih fokus ke Tauhid Tauhid para nabi Kemudian nanti ada Tauhid para wali Termasuk materi terkait dengan Ma'rifat di Tanah Jawa Terutama dari Ma'rifat Keraton Karena materinya masih dipersiapkan Jadi untuk sementara saya membangun konklusi dulu Seorang SP itu Memang memperjuangkan takdirnya Jadi bukan sosok yang Berdiam diri untuk menunggu wahyu Tidak Dia memperjuangkan takdirnya Karena berperbedaan antara nabi dengan Selain atau dengan wali Kalau nabi itu memang Sudah dipersiapkan dari awal Sedangkan kalau para wali Dia harus memperjuangkan dirinya Seorang SP yang kami klaim sebagai waliullah Itu pasti laki-laki Karena jika seorang pemimpin itu perempuan Itu daya jangkauannya Tidak semaksimal laki-laki Kapasitas perempuan Dalam berbagai aspek secara umum Itu memang bukan dipersiapkan Untuk menjadi seorang pemimpin Jadi seorang SP atau waliullah Yang akan memimpin dunia ke depan Atau memimpin nusantara ke depan Itu pasti seorang laki-laki Kemudian Yang kedua Seorang SP ini Pasti Dari tanah Jawa Jadi pemimpin ke depan Bagi umat Islam Maupun pemimpin untuk agama yang lain Yang merupakan seorang wali Allah Itu pasti dari tanah Jawa Tidak mungkin dari tanah Arab Kenapa? Karena Jawa ini adalah bumi kewalian Di Jawa ini Ada para nabi Yaitu nabi Nung Nabi Daud Suleiman Kemudian yang lain juga Ilyas juga ada Tetapi tanah Jawa ini Setelah Apa namanya Setelah Para nabi bergeser ke timur tengah Lebih banyak para walinya Jadi para wali itu lebih banyak di tanah Jawa Karena Untuk kewalian Itu memang yang diunggulkan spirit Jawa ini spiritnya tinggi Jadi seorang SP Atau seorang Imam Mahdi Atau seorang pemimpin ke depan Adalah wali Allah dari tanah Jawa Kemudian Dari mana jawaknya? Jawak mana? Saya tidak bermaksud Untuk menihilkan Atau menegasikan Suku bangsa yang lain Seperti di tanah Sumatera Di tanah Kalimantan Sulawesi, Papua Atau lainnya Tidak Kita harus bicara fakta Harus bicara Sesuai dengan faktanya lah intinya Jawaknya jawak mana? Kalau kita Sedikit Berpikir secara rasional Apa namanya Menggunakan teori sosiologis Yang sangat sederhana Jawa ini ada timur, tengah, dan barat Yang paling memungkinkan Jawa tengah Kenapa? Jawa timur itu Karakternya terlalu keras Untuk seorang pemimpin Terlalu keras Secara umum ya Itu terlalu keras Kemudian Kalau Jawa Barat Itu terlalu lembut Kemudian Kalau Jawa Tengah Ini Karakteristiknya middle Bisa naik Bisa turun Pemimpin Nusantara Atau pemimpin Indonesia Itu Semua dari Jawa Tengah Sebenarnya Walaupun Soekarno Keterunan Beritar Atau lahir di Apa namanya Di Jawa Timur Dia keturun HB1 Apalagi Suharto Kita tidak bahas itulah Karena memang ada beberapa hal Yang memang masih tersembunyi Jadi seorang SP ini Kemungkinan besarnya Seorang Walilah ini Yang akan memimpin Nusantara Atau dunia Ini kemungkinan besarnya Ini bukan hasil penerawangan Tim Raja Wali itu Tidak ada penerawangan Ini Logika yang rasional Yang paling memungkinkan Jawa Tengah Jawa Tengahnya mana? Yang memiliki track record Untuk kepemimpinan di Jawa Tengah Solo Jadi seorang Walilah Yang akan memimpin Itu Peluang besarnya Dari Solo Atau sekitar Solo Bisa jadi Solo Bisa jadi Boyolali Bisa jadi Seragen Bisa jadi Seputar Solo lah intinya Walaupun mungkin bisa jadi Tidak dari Solo Tetapi seputar Solo Karena Apa namanya Kepemimpinan Raja-Raja Jawa Atau Raja-Raja Mataram Raja-Raja Jawa lah Itu sudah teruji dari situ Kenapa tidak ditarik ke Majapahit Atau ke Timur Karena terlalu jauh Terlalu jauh Makanya untuk Membantu SP di masa depan Itu hanya dibatasi sampai Brawijaya 5 Garisnya sampai Brawijaya 5 Jadi Sebelum-sebelumnya Itu tidak Tidak di Apa Tidak diidentitaskan lah Karena terlalu jauh Jadi kemungkinan besar Tim Raja Lino Santara Berkeyakinan Itu dari Wilayah sekitar Solo Walaupun mungkin bukan Solo Pas Solo Dan ini sudah ada yang Mengkonfirmasi Karena Wahyu Cakraningat Sudah turun ke sana Walaupun bukan Solonya Maksudnya bisa jadi Geser Agak ke Timur Atau agak ke Selatan Atau agak ke Utara Tapi seputar Solo Dekat Solo lah Indinya begitu Nah Jadi dia seorang laki-laki Dari Tanah Jawa Tepatnya dari Jawa Tengah Seputar Solo Kemudian Terakhnya Ini sudah saya bahas Di video sebelumnya Garis ibu Ke Kanjeng Sunan Kalijaga Garis ayah Ke HB2 Dan ke Joko Tinggir Jadi HB2 Terus ke Joko Tinggir Makanya Yang paling memungkinkan Terakhnya Solo Terakh Solo Kemudian Usianya Pada saatnya Dia memimpin Usia yang paling ideal Itu adalah 50 ke atas Rasulullah S.A.W. Ketika memimpin Madinah Menjadi Raja Rasul Di Madinah Al-Munawwaro Itu pada Usia 53 Itu usia yang cukup matang Untuk menjadi seorang pemimpin Kalau di bawah itu Itu masih emosional Maka untuk seorang Wali Allah ini Atau seorang SP ini Usia pada saat dia memimpin Dipastikan lebih dari 50 Atau bisa menjadi sama Dengan usia Rasulullah Tidak jauh dari situ Tapi di atas 50 Kemudian selanjutnya Terkait dengan Nama Kita lanjutkan di video berikutnya Terkait dengan Bagaimana atau siapa Peluang nama Untuk seorang SP Terima kasih Tetap beriman Dan berlama Soleh Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton